Ada artis baru 2 hari pake jilbab bilang hijrah Penggantinya Zina adalah nikah Gak bisa lagi Tua anak gua aja habis di depan terbaik Waa itu duang taupat Tapi gua juga gak tau jalan yang bener mana Makanya terus main Taunya nyariko ini salah jalan nih Tapi kalo gua sih pengen ini Sampai ke... Ya misalnya berhijrah gini gimana ceritanya? Oh iya tuh Sebenernya gua ini belum hijrah Ya parangnya kesanalah Kalo udah hijrah diwawancara gini gak mau Udah jauh ya dunia Ini kan ngobrol-ngobrol Jadi yang perlu diluruskan nih kata-kata hijrah ini dulu Oh gitu Karena orang Indonesia ini kan suka hiperbola Milih kata-kata hijrah Ada artis baru 2 hari pake jilbab Dibilang hijrah Oh iya 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 Adalah menyesali perbuatan buruknya yang di masa lalu Itu terbat tingkat pertama tuh Kalau kita ingat maksiat kita Kita nyesal Dan dalam Imam Ghazali mengatakan Tanda-tanda menyesal adalah keluarnya air mata Itu aja gue enggak Jadi kalau kita ingat masa lalu gitu Gue enggak nangis Kalau nyesel itu nangis dia Itu namanya nyesel Kalau kita ingat masa lalu yang buruk-buruk Terus kita belum nangis Itu sebenarnya belum nyesel Nah itu aja kita belum Gimana mau hijrah Nah setelah menyesal Ada taubat tingkat kedua yang lebih tinggi lagi Pertama kan menyesal Yang kedua tidak lagi mengulangi perbuatan itu Enggak mengulangi lagi Sama sekali enggak dia Bahkan dia enggak mau ngungkitnya lagi Ngomonginnya aja enggak mau Nah itu udah Ya itu juga enggak tercapai Yang lebih tinggi lagi Pertama menyesali Yang kedua tidak mengulangi lagi Yang ketiga Dia Apa namanya Menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik Menggantinya dengan perbuatan baik Misalnya Lu dulu pernah mabok-mabok disini nih Disini kita mabok-mabok bulu Ya kan Nah sekarang lu ajak orang-orang Duduk disini Tapi ngomongin agama Nah itu diganti dengan Karena semua benda disini akan jadi saksi di akhirat Dulu kita mabok disini Meja ini akan jadi saksi Ini jadi saksi Semuanya jadi saksi Untuk menganulir kesaksian mereka Tentang maksiat kita dulu Kita mesti ajak orang lain duduk disini Bicara kebesaran Allah Bicara agama Bicara sunnah Nabi SAW Bicara akhirat Sehingga Benda-benda ini nanti akan bersaksian Mereka telah Membesarkan agamamu ya Allah Jadi maksiatnya yang terdahul Terhapus gitu Kayak Umar bin Khattab kan begitu Dimana pojok-pojok dia dulu pernah maksiat Dia datangin lagi Kalau gue kan belum gitu Iya kan Contoh kecil misalnya Semua cewek-cewek yang dulu pernah dipacarin Itu kan maksiat pacarin Harusnya lu datangin satu-satu cewek Yuk kawin sama gue Balikan lagi yuk Iya karena Penggantinya nikah kan cuman Penggantinya zina adalah nikah Gak bisa lagi Pernah gue gituin Mantan-mantan pacar gue dulu Eh nikah sama gue yuk Ah gila lu Lu bilang berapa tahun Tau-tau datang ngajak gue kawin Gue bilang Ya iyalah Abis lu mau ngajak lu ngapain Lu udah punya suami belum Belom sih Ya udah kawin sama gue Enggak gue Pacaran kayak dulu aja Wah gak bisa Setan lu Gue ngajak nikah Gak mau malah ngajak pacaran Yang ada bini gue pusing Waduh laki gue Gawat Semua mantan pacarnya Diteleponin Tau-tau-tau dia ajak kawin Busing ya Busing Kan gue tanya dulu Udah nikah belum? Udah Udah punya suami Oh ya udah Kalau udah punya suami Tinggal gue nasihatin aja Yaudah lu taat sama suami lu Lu senengin dia Apa yang dia mau Lu kerjain Asal Kalau dia gak nyuruh maksiat Lu mesti kerjain Kalau sudah punya suami Kalau dia single Dan kasih proposal Gimana kalau kita bikin album baru Dan gak ada yang mau Gila itu cewek-cewek Bener-bener Satin Spawn the Cake ke Demon Tidak ada yang mau Aneh banget Yang keempat Yang keempat Tadi apa? Menyesali Yang kedua Menyesali pertama Yang kedua Tidak mengulanginya lagi Yang ketiga Menggantikan perbuatan baik Yang keempat Mengajak orang lain Untuk meninggalkan maksiat yang sama Jadi lu misalnya dulu peminum Kita sering minum nih kedua Gue sering traktir lu minum Gue ngajak lu minum Ngajak lu ke disco Mabok dan sebagainya Nah begitu gua taubat Setelah tiga proses tadi Gua pun ngajak lu juga Lu sampai kapan mau minum begini Ayo ke masjid kita gini-gini Udah minuman lu ganti aja sama air jahe Minuman lu ganti sama timun serut Gitu caranya Berdang jahe Bas-bos-bos-bos-bos-bos-bos Sekarang kan kerjaan gua gitu Dulu kan Begitulah ya Sekarang yang ngajak orang Udah lu makan haba tusaudah Lu makan zaitun Minum minyak zaitun Telur setengah mateng Dulu pada ada Begitu-begitu Nah itu tuh mesti dilewatin dulu Baru bisa dapet predikat hijrah Jangan belum apa-apa hijrah Baru pakai gamis begini Satu minggu udah hijrah dia Belum Belum tentu Belum kalau pakai gamis Siapa juga bisa pakai gamis Tinggal beli aja gamisnya pakai Hijrah itu bukan dari penampilan Penampilan itu baru indikator awal Belum jadi indikator akhir Gitu Jadi kalau gua sendiri gua belum hijrah Taubat aja belum selesai gua Hidayah-hidayah Sekarang ini gua baru Belajar bertawabat Belajar bertawabat Belajar bertawabat Belajar menangisi kesalahan-kesalahan di masa lalu Itu aja dulu Kalau lu inget kesalahan lu yang lalu Dosa kita yang lalu Maksiat kita yang lalu kita inget Terus kita bisa nangis Itu baru taubat namanya Lu nyesel kan Misalnya inget Dulu pernah nyolong jambu tetangga Tapi kalau Apalagi yang masih berbangga-bangga Wah dulu gua men Itu anak gua hajar Apis di depan tersebut Wah itu belum taubat namanya Belum taubat Belum tuh ya Wah cita-cita ngeri gitu Belum taubat Belum taubat Jauh lah kita masih jauh Makanya kita ini cuma bisa mengharapkan Ampunan Allah aja Semoga Allah Allah kan maha rahim Maha guhur Maha afu Maha maafkan kan Allahumma inna ka afu'un karim Tuhibbul afwa Fa'fu'an Kita cuma bisa mengharapkan Mengharapkan Rahmat Allah aja Kita belum taubat Tapi kalau Allah Ta'ala mau ampuni Bisa aja Enaknya nih Allah Ta'ala tidak melihat hasil Allah Ta'ala hanya melihat Prosesnya Lu belajar Baca Quran Terbata-bata Niatnya mau ngafal Niatnya mau jadi hafiz Quran Bacanya aja masih terbata-bata Tapi berusaha Terus mati Nanti dikumpulkan di hari masyar Bersama para hufaz Para Apa namanya Hafiz Al-Quran Habis itu Jadi kita berusaha Nah sekarang kita berusaha Bertaubat kan Belajar taubat Berusaha Bertaubat Belum sempat taubat Mati Nanti Akhirat bersama Para taubabin Orang-orang yang Kita mengharap Begitu aja lah Kita ini gak bisa apa-apa Boro-boro taubat Orang inget-inget maksiat Zaman dulu aja Kadang-kadang masih nyesel Menyesali perbuatan maksiat Yang gak jadi dilakukan Contohnya nih Dulu kita dapat kesempatan Ada cewek cakep Mau-mau kita gitu kan Udah Prasarana udah lengkap Hotel ada Mobil ada Ceweknya juga udah setengah-setengah Mabok Tapi karena waktu itu Karena satu hal Kita gak jadi Sekarang kita ingat Kenapa gue gak Hajar Gimana mau taubat Menyesali maksiat Yang gagal dilakukan Itu bukan taubat namanya Nyesal sih misalnya Iya Padahal cakep banget Ceweknya Cuman dalam Perjalanan spiritual lah Perjalanan spiritual Sudah Mengelang-elang buahana Kemana-mana nih Alhamdulillah Alhamdulillah ya Bisa seperti itu Awalnya gimana tuh Awalnya konser Metallica itu Hidayah awal Mukaddimah Hidayah itu Waktu main sama Metallica itu Awalnya malah disitu Saat itu Karena waktu itu kan Kita di backstage Kan Bareng sama Metallica kan Kita makan malamnya Makan siangnya Bareng kan mereka Prasmanan Satu meja gitu Makannya gitu Satu ruangan Satu ruangan Mengambil sendiri Nah kan Selama di belakang panggung itu kan Gue selain nyiapin buat rotor Gue kan Orangnya seneng belajar ya Gimana caranya nih Band Superstar ini Menyiapkan konser tuh Apa sih yang mereka kerjakan Jadi gue perhatiin Satu-satu Kru-nya gue perhatiin Ya Metallica-nya Terutama gue perhatiin juga James itu gimana Sikapnya Kirk Hammer gimana Lars gimana Nah tapi gue gak mau ceritain Apa yang mereka lakukan Karena itu aib Tapi Ketika di belakang panggung Gue ngeliat Wah gak asik nih Kalau jadi Ada Ada sisi Baik mungkin Allah Ta'ala Letakkan di hati gue Jadi gue tuh Waktu itu berfikirnya Kalau gue terus berkarir Dalam musik Dan gue jadi Superstar Seperti mereka Nanti gue akan bertingkah laku Seperti mereka Pasti If you follow someone You will be like that one Kalau lu ikutin seseorang Nanti lu akan jadi seperti dia Itu udah rumus Dasar Jadi gue liat Mereka ini band metal Gue juga band metal Kita akan menempuh jalan yang sama Ujung-ujungnya Kalau gue berjuang terus Nanti akan Tour dunia juga Kayak mereka Walaupun mungkin gak sebesar mereka Tapi pasti akan tour juga Berarti nanti gue akan jadi kayak mereka Dan Yang gue liat waktu itu Itu bukan Bukan sesuatu yang patut di Uji Contoh Dalam hati gue udah galau tuh Berarti gue salah Berarti gue udah salah jalan Udah salah jalan Tapi gue juga gak tau Jalan yang bener mana Makanya terus main Cuman disitu gue udah tau Ini salah Cuman Yang bener mana Gak tau Yang bener mana Cuman disini Nah itu satu Backstage Nah terus Hidayah kedua Termasuk Muka Dima Hidayah juga Pembukaan Hidayah Waktu gue manggung Hari pertama Hari pertama dan hari kedua Kan gue frontman Gitar vokal Gue ditaruh Posisi tengah Lampu Lampu sorot Penonton tuh terang sekali Dulu kan orang parno Sama fans metal Diterangin gila-gilaan Supaya kalau ada yang rusuh-rusuh Ketauan Topot Comot Jadi gue nonton dari atas tuh Penonton-penontonnya kan Mereka teriak semuanya Rotor 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 Hampir semua lah teriak Rotor Nah disitu gak tau nih Allah Ta'ala mungkin dengan Rahimnya ya Dengan rahmatnya Dia masukin Allah masukin ke hati gue Mereka teriak-teriak Rotor Tapi gak ada satupun yang Pake kaos rotor Gak ada satupun Ada yang pake kaos rotor Semuanya teriak rotor Dan Dan keras teriakannya Wuuu Gilaan rotor Tapi gue liat kaosnya Ada yang pake kaos slang Ada yang pake kaos rocks Ada yang pake kaos iron maiden Pake yang kreator Nah palm dead Macem-macem Ada satupun pake kaos rotor Memang rotor belum ngeluarin kaos Tapi Zaman dulu Kalau kita betul-betul ngefans Kan kita bisa aja Bikin sendiri Kalau memang betul-betul ngefans Kayak dulu gue ngefans sama Apa namanya Sacred Rage Gue gak punya duit untuk belinya Karena mesti import dari Amerika Maha Bikin diri Gue bikin Gue beli kaos putih Bentungin lengannya Gambar tuh yang Gambar tengkorak Ada Topi Laut Sacred Rage lah Wah Gue pake dengan bangga Karena fans Jadi pas gue liat itu Wah Gue bukan ngecilin mereka Bukan Ini di dalam hati gue aja Ternyata gue Gak bisa mendapatkan fans Yang sejati Dalam dunia musik Mereka seneng sama Rotor Tapi mereka juga pasti seneng Dengan band lain Jadi gue pikir Ini salah Jadi itu dua Dua poin Mulai ragu Ada keraguan Tapi gue gak tau juga Yang bener Jalan yang bener Yang mana Gak tau Jadi tetep ngeband Cuman disini udah ada Taka tanda Sudah ada sinyal Gak ada sinyal dari Allah Cuman waktu itu belum dikaitkan kepada Allah Belum dikaitkan kepada agama Belum Cuman taunya Dari perani salah jalan Betunjuknya masih beda Seru gitu Gak apa-apa Gak apa seru Gak apa-apa Bebasin aja Setelah itu Hijrah tuh berarti Bener-bener Bener-bener Apa Istilahnya Stairway to Taubat Stairway to Taubat Itu tahun Stairway to Him Dari 93 itu udah mulai ada tanda Sampai akhirnya 98 98 Prosesnya Lumayan tuh Dari 93 ke 98 5 tahun Apa sih gue masih ngeband Masih bikin Metallic Clinic Masih bikin Gitar Clinic Masih bikin Ini ada semua Ya pokoknya Ada berapa Masih bikin Masih Sama Talmarhum Krishna 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 Rasadra Itu kan karena gue Sebenernya gue udah Udah mau Udah Ini tadi dapet hidayah Gue sebenernya udah suntuk Berkarir di musik Sebenernya udah suntuk Tapi kalo mau Beralih Beralih kemana Main musik Udah Kesukahan Liat aja albumnya Rotor Makin lama Makin disini Makin aneh Karena gue eksperimen Udah males gitu Mainnya Oh gitu Kena itu Bukan kena Ngulek Apa-apa Nggak Kena udah Mulai ada pinduhan Ngulek juga Tapi Nguleknya tuh Nggak sungguh-sungguh Nggak sampe mateng Nggak sampe jadi Nggak sampe jadi Album Eleven Keys Itu Masih Walaupun berubah Tapi masih ada benang merahnya Kan kalo lu perhatiin Masih ada benang merahnya Sisa-sisa Metalnya tuh Masih ada Tapi begitu masuk album New Blood Liat aja udah Kalo lu dengerin Udah ngaco Udah gitu kan Udah gitu Pindah lagi ke album Menang Udah industrial Udah house music Udah ngaco Gue sebenernya udah Udah males mikir gitu Udah lah Asal bikin aja Yang tanda di album itu Udah keliatan ya Sebenernya Dari tangan tanda yang di album Album ini Karena kan Kita kontraknya 10 album Sama Warner Dan gue mesti selesaikan 10 album itu Orang udah di kontrak Jadi Daripada Kena denda Dendanya 1 juta 100 juta Satu album Dendanya Kalo gak dikerjain Saat itu Jadi ya bukerjain aja Tapi selesai ya 10 album Enggak 5 ya 3 album Udah Akhirnya Karena gue udah suntuk Lagipula kan Waktu itu bakar Udah masuk Suckerhead Gue tinggal berdua Suckerhead Udah kayak Milly Vanilly Jadi Masa trash metal Berdua Gimana Milly Vanilly Milly Vanilly Iya kan Wah 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 Nyeri drummer Nyari drummer lagi kan Mesti penyesuaian Iya Ya Gak segampang itu Iya Nyeri skills yang bisa Itu Bakar udah telah Karena Karena kita hijrah ke Amerika Bakar dilamar sama Suckerhead Iya Masuk lah Suckerhead Mungkin album Tour Dan sebagain kan nggak mungkin gue ganggu drummer orang kan ya 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 ceritanya mau ngadu nasib pindah tempat kita mau ya cita-citanya akan menjadi band internasional jadi kita pindah ke Amerika ceritanya mau cari label di sana berusaha manggung di sana berkarir di sana dan sebagainya ternyata itu itu langkah yang salah salah total itu kalau gue disuruh ngulang gua nggak mau ke Amerika waktu itu gitu ya besarkan di sini aja disini salah total sepultura kan nggak gitu dia dia besar dulu di Brazil kemudian setelah dia jadi superstar di Brazil baru demo kasetnya itu hanya Max aja kan ke New York pergi ke New York dia bawa kaset ini kami kami sukses di Brazil nih sekian kemudian akhirnya diambil sama roadrunner kan harusnya gue nempuh cara itu nggak perlu bandnya dibawa ke sana oh ini rame-rame kerangkan rame-rame karena itulah gaya-gaya bonek ya kan sok tau ya beneran-bener sok tau ya beneran-bener sok tau ya beneran-bener nggak pelajaran buat band banget sekarang oh gitu masih band gitu jadi besarin dulu disini fans lu disini besarin dulu sampe segede-gede nya sampe lu jadi band nomor satu memang Rotor udah band nomor satu waktu itu tapi maksud gue gue nggak perlu bawa satu band ke Amerika gitu loh nggak usah jangan ninggalin Indonesia harusnya gue tetep harus manggung disini untuk memperbesar lagi gitu loh terus manggung terus sehingga fans itu attach dengan musisinya kalau ini kan nggak begitu kita jadi ngetop superstar mainan Metallica kita ngilang kan langsung ke Amerika jadi mereka mau lihat kita manggung nggak ada berapa lama tuh mau koresponden dengan kita nggak ada susah mau foto-foto nggak ada mau ada event-event apa nggak ada bandnya mana pindah kamer gitu jadi salah langkah itu tapi salah langkah menurut duniawi itu salah langkah kalau menurut akhirat itu bener lah gitu karena gara-gara gue kesana rotor di Indonesia nggak terbina karirnya nggak naik makin lama makin lama makin turun akhirnya gue dapat hidayah kan gitu kan urutannya hidayah begitu urutan hidayah itu dunia turun dulu turun nanti baru orang yang dapat hidayah umumnya seperti itu nggak ada orang dunia naik terus susah berhidayah jarang jadi itu ya pasti orang dapat hidayah itu dengan menurunnya dunia lama-lama dia pusing ya kan lama-lama dia pusing ya kan waduh gimana nih baru dikasih nah waktu udah tahun 97 itu gue udah males main musik tapi gue mau berhenti juga tangsin juga ya kan tangsin nya tuh gini berhenti terus gue ngapain gitu gue nih musisi orang kenalnya gue gitaris metal ya kan terus kalo gue berhenti ngeband gue mau bikin apa gitu kan akhirnya gue dapet ide gitu gue dapet ide ah anak-anak blok M itu aja gue angkat gitu mikirnya gitu kan maksudnya udah gue dibelakang layar aja deh as a producer kan waktu itu kan band metal yang kalo rocks mungkin gak bisa disebut underground ya underground kan cuma dua dulu Suckerhead sama Rotor kan yang sudah rekaman maksud gue nih Rotor rekaman tahun 92 Suckerhead tahun 94 kan gitu itu kan dari 92, 93, 94, 95, 96, 97 ya dua band itu doang yang bikin album sadar gak? cuma dua band itu iya metal ya Suckerhead kan staff dari Mario Budak Industri itu terus bikin album lagi jadi yang menguasai kancah per metalan Indonesia cuma dua band itu Rotor Suckerhead Rotornya ngilang di Amerika Suckerhead yang disini kan gitu akhirnya pas gue pulang ke Indonesia gue liat Suckerhead besar ya gue gak ada diri sama sekali karena gue juga udah mulai males tapi gue gue liat gue kan kenal sama Komeng ya kan ya temen-temen kita lah ya kan yang seruntulan di Jalur 5 ya kan gue pikir-pikir kan wah udah nih anak-anak ini aja deh anak-anak ini aja deh nah jadi tapi produser gak ada yang mau warner musik gak mau wah gak bisa kan gak laku ini gue bawa ke musika apalagi musika gue bawa ke produser manapun kalau gak salah ke Sony apa kemana tuh wah kita belum berani aku Aqwarius aja lah kan Suckerhead sukses ya Suckerhead ini kan baru grindcore gini siapa yang mau jadi mereka death metal gitu terus gue bilang yaudah gue punya ide Rotor bikin album menang satu album satu lagu dari album itu gue suruh anak-anak itu yang main gue kumpulin lah akhirnya terkumpul lah Tengkorak Hitrayer C.O.B. sama Purgatoria Petrauma salah satu empat band itu gue suruh bikin lagu sepotong-sepotong jadi semenit pertama Tengkorak semenit kedua jadi sambung gitu nama lagunya Metallic Clinic ya iya Metallic Clinic akhirnya jadi album single itu Metallic Clinic